Rencana PSSI menyatukan skuad timnas U20 Indonesia di satu klub Liga 1 terus diupayakan. Sebagai informasi, rencana ini muncul setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah piala dunia U20. Diharapkan nantinya para pemain dapat tampil bersama di Liga 1. PSSI pun kini terus berupaya untuk mewujudkan rencana tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Sumarji selaku anggota XCO PSSI. Namun Sumarji menyebut pihaknya masih mencari tim mana yang mau menampung skuad timnas U20 Indonesia. Tantangan PSSI rupanya tak hanya dalam mencari klub. PSSI juga harus berupaya mendatangkan pemain yang telah memiliki klub. Seperti yang ketahui, beberapa pemain timnas U20 Indonesia saat ini sudah terikat dengan klub. PSSI sendiri berupaya untuk menjalin komunikasi dengan klub-klub tersebut. Sehingga para pemain bisa bergabung namun bila rencana itu gagal penambahan pemain bisa menjadi solusi. Caranya yakni dengan menggelar seleksi. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan keinginan agar pemain timnas U20 Indonesia tetap digabung dalam satu tim untuk bisa berlagak di Liga 1. PSSI pun akhirnya buka suara terkait hal ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi membuat wacana ini saat berkunjung menemui pemain timnas U20 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Presiden Jokowi menyampaikan langsung kepada para pemain tepat saat pembubaran skuad Garuda Nusantara. Ia mengungkapkan rasa sayangnya apabila tim Asuhan Sin Taeyong itu harus dibubarkan begitu saja. Apalagi para pemain telah menjalani persiapan cukup panjang. Sehingga cemistri antar pemain saat ini pun sudah dinilai bagus dan para pemain bisa langsung tampil di sebuah turnamen saat ini. Jokowi mengarahkan hal ini karena ia tak ingin melihat para pemain yang sudah bagus kondisi. Fisik dan cemistrinya bakal hilang saat mereka dikembalikan ke klub. Namun untuk mewujudkan wacana ini tak akan mudah. Sebab pala pemain timnas U20 Indonesia sendiri sebagian besar sudah dikontrak oleh klub-klub Liga 1 dan tampil sebagai pemain profesional. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali pun mengatakan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi hanya menyayangkan talenta pemain muda yang saat ini. Oleh karena itu Presiden tetap ingin melihat pemain timnas U20 Indonesia tetap dalam satu tim dan tidak dibubarkan. Ide terkait mengumpulkan pemain timnas U20 Indonesia dalam satu tim dan bisa berlagak di kompetisi Liga 1 dinilai akan lebih bagus. Sementara itu, ide tersebut sebenarnya bukan hal baru dalam cabang olahraga Indonesia. Sebelumnya pembentukan pemain-pemain terbaik dan dijadikan satu dalam satu tim ini juga telah diperaktekan dalam olahraga basket. Untuk basket ada Indonesia Patriot yang ikut berlagak dalam Indonesia Basket League IBL. Indonesia Patriot sendiri merupakan pembinaan jangka panjang. Indonesia Patriot juga sudah tampil di IBL sejak tahun 2020. Walaupun dalam aturannya mereka tetap tidak akan bisa juara selama tampil di kompetisi resmi IBL. Hal ini karena mereka tidak diperbolehkan mengikuti babak playoff karena tujuan utamanya yakni memberi para pemain pengalaman. Selain dari basket, sebenarnya hal ini juga sudah diterapkan pula oleh beberapa negara salah satunya Filipina. Filipina juga membentuk pemain terbaik dalam sepak bola yang mengumpulkan pemain-pemain muda dijadikan satu. Tim dibentuk dengan bernamakan Ascals Development. Dengan melihat contoh yang sudah ada. Tentu Jokowi ingin para pemain timnas U20 Indonesia ini tetap bisa bersatu dan tak terpisah demi menjaga cemistri mereka tetap bagus. PSSI berupaya menghilangkan kebijakan pemusatan latihan TC jangka panjang tim nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafi yang sekaligus pelatih timnas U22 Indonesia. Sebelumnya program TC jangka panjang pelatih Sintayong sempat dikritik oleh Juru Taktik Persija Jakarta, Thomas Doll. Karena kala itu, banyak pemain Persija Jakarta yang dipanggil ke timnas U20 Indonesia. Di saat yang bersamaan, Persija Jakarta membutuhkan tenaga mereka untuk mengaruhi Liga 1. Kini Indra Syafi tengah memimpin TC timnas U22 Indonesia yang sudah berlangsung sejak 1 Maret 2023. Walaupun pada pelaksanaannya, sejumlah pemain yang dipanggil Indra belum sepenuhnya bergabung. Yang terpenting bagi Indra Syafi, selama pemain tersebut tampil reguler di klubnya, dia tidak masalah. Agenda TC timnas U22 Indonesia yang dilakukan ini dalam rangka menyambut Sigam 2023. Sementara untuk cabang olahraga sepak bola Sigam 2023 mulai dihelat per 29 April 2023. Di Sigam 2023, timnas U22 Indonesia menguhuni grup A bersama Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Berdasarkan penuturan Indra Syafi, terdapat beberapa aspek yang perlu ditanamkan ke anak asuhnya jelang mengarungi Sigam 2023. Jadi kita perlu penanganan khusus terhadap bagaimana mereka bisa bugar di Sigam 2023. Terima kasih telah menonton!